Ready? 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 Ini juga mereka udah berantakan ya Terus berjalan Jalan 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 Belum mata Aduh 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 Udah ready? Udah ready? Udah belum? Udah nak Udah semua ya Udah nih Cik Ayo Gimana rasanya hari ini? Sudah luah belum Dan sudah sesuai harapan Lu video clip Kalo mau dibilang Apa ya Harapan aku tuh Ini tuh udah lebih daripada Apa yang aku idam-idamkan Ini tuh Allah ngasih tuh Udah lebih daripada yang aku minta Sebenernya Aku tuh cuma minta Aku pengen ini laku jadi Atau aku pengen ini Biar Keanu denger Dan gak pernah ada kepikiran tuh Untuk bikin video clipnya Karena Jujur tuh secara finansial Aku gak sanggung Jadi Aku hanya Permohon sama Allah Kalo misalkan emang ini Jadi hadiah buat Keanu Pasti Allah akan mudahkan Jadi Kalo misalkan sampe hari ini Terus akhirnya ada Prescon Ada launching Ada preview Ya Allah Ya Allah Ya Allah udah ngasih lebih banyak Daripada aku Kayaknya aku tuh Gak pernah menyangka tuh Allah membuat semuanya tuh Kok jadi gampang gitu Allah kirimkan yang bukan sodara Bukan temen Tiba-tiba dateng ke dalam kehidupan aku tuh Terus Wiling untuk membantu gitu kan Jadi Kayak aku tuh gak akan pernah berhenti menangis Karena Banyak banget yang Allah bikin dalam kehidupan aku Bahkan sampe sekarang ini Tuh lagu bisa jadi Baby Romeo mau nyanyiin Udah gitu mas Eko dengan biayanya yang segitu Tapi Allah tuh ternyata memudahkan semuanya Jadi kalo ditanya harapan tuh Aku gak punya lagi Apa ya Impian Yang gimana-gimana Karena aku yakin Allah tuh tau Apa yang aku mau Jadi aku gak perlu utara Cuma pada pian Kalau lagu ini emang aku buat tuh Untuk Yang pertama kan aku mengenang mas Aci Aku Aku merindukan mas Aci Karena di masa-masa aku tuh Yang sendiri Apalagi kan Ayahku meninggal Kakakku meninggal Jadi Sebagai seorang yang sendiri Itu kan Kadang-kadang kita pengen ya Temen curhat Atau Paling gak kan Ada yang bilang Ji Kuat ya Atau gak Bertahan ya Dan itu kan aku semua hilang Nah Kiano masih terlalu kecil Untuk diharapkan Bisa Secara moral tuh Menguatin aku Nah tapi aku Ingin agar Supaya video klip ini tuh Bercerita kepada Kiano Betapa tuh aku Mencintai ayahnya Betapa aku tuh Bertahan tuh Demi Kiano Karena semua kenangan yang Aku dan mas Aci punya Yang akhirnya ada di Kiano Mudah-mudahan dengan Lagu ini Karena kan lagu ini kan Akan everlasting ya Bisa didengarkan Sampai kapanpun kan Mudah-mudahan itu bisa Dengarkan Kiano Bahwa Walaupun Saya pernah melakukan Kesalahan Saya Pernah meninggalkan dia lama Tapi saya tuh Sangat mencintainya Dan Saya ingin agar Seperti Kiano Bisa memperoleh kehidupan Yang Yang layak Seperti yang mungkin Selalu dia bilang Mami kok hidup Kiano Kok gak begini ya Jadi meninggal Mami Mami Kena masalah gitu Aku pengen Suatu saat Nanti Kiano Bisa merasa Bahwa I have a life Aku juga Punya kehidupan Tapi udah mendengarkan Dan udah liat hasilnya Belum sih Kiano Hasil video klip ini Dan respon dia apa Belum Kiano belum liat video klipnya Gitu ya Karena emang dia tuh Dari sekolah tuh Dipesankan untuk Fokus sekolah Mau ujian minggu depan Jadi aku gak mau Ngeganggu Kiano tuh dengan Karena aku tau Kiano pasti sedih Karena pas aku Nangis Waktu video klip aja Itu dia Mami Mami jangan nangis lagi dong Karena aku tau Kiano pasti ingin Aku tuh Happy gitu Nah Kalo misalkan Kiano liat aku Pasti dia ingin Udah ya Mami ya You've done a lot Gitu loh You've been through a lot Aku juga mau Mami happy Gitu Apa sih dikangenin dari Masa Lo banyak Ya Allah Iya Aduh Banyak lah The biggest supporter Kalo di dalam Di dalam Di dalam buku aku Itu kan aku selalu tulis Gitu loh Bahwa aku tuh Kayak kehilangan Semaru nafasku Karena kayak Mas Aji itu kan Udah kayak temen Ngobrol Temen politik Temen kerja Temen semua Yang kayaknya Tanpa aku ngomongin Tuh tau Gitu Dan Mas Aji itu kan Mengambil bagian Yang sangat banyak Aku nih kan dulu Gak pernah tau rumah ya Maksudnya ya Maksudnya sakar Dimana lah Ini itu semua Mas Aji yang bikin Dan makanya Kira-kan Mas Aji itu Aku ngerasa Ya Allah Aku harus belajar sendiri Apa semua Dan akhirnya Itu juga yang membuat aku Jadi kuat kali ya Dan aku mulai Mengerjakan semuanya Sendiri Tanpa Mas Aji Aku kena kasus Aku gak bisa punya Pembantu banyak Aku gak bisa punya Sabir banyak Aku gak bisa punya Tukang kebun Jadi aku bener-bener Sendiri Dan aku Di saat-saat aku Begitu aku tuh Ingat Mas Aji gitu Andaikan Mas Aji masih ada Mungkin aku bisa Lakuin berdua ya Sama sekali Belum pernah Dimimpin gitu kak Dalam waktu dekat Dalam waktu dekat Soalnya kalau dalam agama aku Kita gak boleh Oh oke Iya Iya Oke Sekarang sudah Fokus ke dunia entertain Ada keanu juga Ke dunia entertain Dan pure meninggalkan Dunia politik Enggak sih Kalau aku sekarang Kamu tanya Udah sejalannya Allah aja Allah mau bawa ke sini Aku ya iya Allah mau bawa ke sini Aku ya iya Alhamdulillah Misalkan ini Bisa bikin lagu Gitu kan Bisa bikin video clip Bisa ada Youtube Entertainment itu Udah udah gak mau Kayak dulu lagi Banyak target Tapi akhirnya gak bisa tercapai Jadi sekarang tuh Udah mau Living easy aja Allah ngasih Alhamdulillah Gitu Dan gak terlalu lagi Maksain harus Oh iya ya Habis ini harus begini Habis ini harus begini Udah gak lagi Nah dan Berhasilnya video clip ini Serta lagu ini Itu tuh seperti Allah ingin Mengyakinkan Dan membuktikan Aku bahwa Enci kamu tenang Aku yang akan urus kamu Aku Ya kan Dananya gak cukup Yang mau ngendorse Pas liat Kena ikat lah Tuh Gak cukup Terus aku Cuman belas Apa Gak apa-apa Sini barangnya Aku endorsin Seikhlasnya aja Ini rumus Seikhlasnya ini Ya Yang akhirnya tuh Bisa membawa aku tuh Mendapatkan hasil yang luar biasa Makanya aku tuh Sangat yakin Kalau kita ikhlas Ngebantu orang Ya Ini datengnya nih Kayak kisera Kansa Satu Arkit Gitu loh Padahal Kalau mau dibilang Ini cuma masalah Rate card aku yang 2 juta setengah Yang orang ini Gak bisa bayar 2 juta setengah Terus aku bilang Oke sini Mana barangnya Aku ikhlas Sini Itu hasilnya tuh Kayak begini Bagaimana kita gak mau Allahu Akbar Ya Allah Udah Itu makanya Kita Ini pelajarannya Banyak banget Gak cuman Karena aku bisa bikin Video clip Mengenang lu Buat Marhum Terus juga Buat Kiano Tapi Proses bagaimana ini Jadi tuh Meyakinkan aku Bahwa emang Allah tau Buat NG nih segini Buat Kiano nih segini Terus Allah Negasin lagi Keikhlasanmu Yang tahun lalu Ini ceritanya Endorsement udah tahun lalu Kalau tanya Mbak Ina Udah tahun lalu nih Dia setahun kemudian Berbuahnya begini Masya Allah kan Duh Itu kalau Aku cerita tuh Merinding sekali loh Makanya jangan cepet-cepet Minta sama Allah gitu Ngomong hari ini Mengasih Minta ya langsung Berdoa hari ini Bawa sabar gitu kan Aku aja perlu Proses setahun Baik